Jalur Kelemuk Songgoriti, Kelurahan Songgokerto, didutup total dengan waktu tidak terbatas. Penutupan jalur kelemuk dilakukan lantaran di lokasi tersebut dilakukan pembangunan jalur penyelamat secara swadaya oleh warga masyarakat dan relawa. Pembangunan jalur penyelamat di Jalan Kelemuk, Kelurahan Songgoriti, rencananya memakai waktu kurang lebih satu bulan. Lurahan Songgorito menjelaskan konsep pembangunan jalur penyelamat Jalur Kelemuk ini menggunakan tumbukan pasir setinggi 50 cm dengan dua titik jalur penyelamatan. Untuk diameternya, jalur penyelamatan ini lebar 8 meter dengan panjang 30 hingga 35 meter. SOP mengikuti keselamatan tol. Jalur Penyelamatan ini memang kemarin diawali dengan pembangunan perbaikan jalan yang ada di atas, kelemuk atas perbaikan pembangunan broncong dan pembangunan di kelemuk bagian bawah yaitu pelengsengan. Nah, kemudian dari kelembagaan setempat, Pak RW I dan RW II memiliki inisiatif yang cukup bagus yaitu untuk membuat jalur penyelamatan di kelemuk ini sejumlah dua titik. Nah, Alhamdulillah dari teman-teman sosial, dalam hal ini Mas Teddy, Mas Anton, dan teman-teman RWB banyak support dan ikut membantu memberikan bahan material. Sementara Ketua RT setempat mengaku pembangunan jalur penyelamat ini inisiatif murni dari warga RT RW di lingkungan Stonggoriti karena banyak kecelakaan di jalan kelemuk. Harapannya Pemkot Batu peduli karena selama ini warga inisiatif dengan anggaran swadaya. Ada yang menyumbang batu material semen termasuk konsumsi. Perkiraan satu titik menghabiskan anggaran hingga 50 juta rupiah. Jadi begini, ini ada inisiatif dari warga, perempuan masyarakat, RT RW, lingkungan Stonggoriti karena banyak sekali terjadi kecelakaan khususnya pengguna jalan kelemuk. Pembangunan jalur penyelamat di jalur kelemuk ini bagi pengendara yang melintas, sementara terganggu karena dilakukan penutupan selama pengerjaan jalur penyelamat. Dari Kota Batu, Yan Yan ATV melaporkan.